Intro Pasca Farhad Abbas mempolisikan Vicky Prasetyo dan Angela Ilka atas dugaan pengeroyokan pada bulan Januari 2018 lalu, kasus tersebut kini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Status penyidikan yang ditetapkan polisi tentu memberi angin segar bagi Farhad Abbas yang merasa dirinya dirugikan oleh pasangan suami istri tersebut. Tapi bagi Angela Ilka dan Vicky sendiri, ini menjadi babak baru dalam kasus yang membuat mereka berada di posisi tidak mengenakan. Meski begitu, Angela Ilka dan Vicky seolah tak mau risau dan ambil pusing. Dengan santai dan penuh canda, Vicky bersama Angel menanggapi kasus yang dilaporkan Farhad dengan cara tersendiri. Bahkan Angel merasa bahwa Farhad baru bahagia saat melihat orang lain menderita. Kalau dia nih kayaknya memang dia punya kelainan yang suka cari penghatian orang. Aku tahu solusinya. Aha, kita tanya aja sama Dora. Terima kasih buat Polda Metro Jaya yang meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Karena tadi saya dari kepolisian untuk tanda tangan BAP saksi, pasca peningkatan status penyelidikan ternyata Vicky ini alamatnya tidak diketahui. Jadi seorang publik figur, artis itu harusnya ketahuan dia di mana alamatnya. Kita aja belum dipanggil, polisi aja belum ada hubungan sama kita. Ya Allah, Farhad mah orangnya pintar ngomong. Dia mah seorang pengacara yang udah mengerti hukum. Apapun dia posting, apapun dia hina orang. Mereka kirim kurir dan datangin langsung ke tempat Vicky-nya tidak di situ. Mungkin di rumahnya Angel, atau mungkin berpindah dari hotel ke hotel. Diam-diam, di balik sikap tenang keduanya, Vicky Prasetyo dan Angel Elgar ternyata sudah melaporkan balik Farhad Abas. Meski begitu, pasangan sensasional ini enggan menyebut secara pasti di mana dan dalam kasus apa mereka menggugat Farhad. Kita udah lapor balik dia, tapi kita gak mau seperti Farhad ya. Yang dikit-dikit preskon, yang dikit-dikit bikin sinetron di polda. Kasian bapak polisi, bapak polisi masih banyak tugasnya yang lebih penting, ngurusin-ngurusin kasus yang lebih penting. Aduh deh, kita laporin Farhad, gak perlu kayak dia sih. Salus yang petenteng-petenteng gitu, pokoknya jelek aja. Itu kan sudah ranah ponis hakim nanti. Kalau kita sih pengennya maksimal. Terpenuhi apakah pasal 351-nya atau 170-nya. Seakan tak terjadi apa-apa, meski kini mereka berada di bawah bayang-bayang kasus hukum, Angel Elgar dan Vicky Prasetyo yang meresmikan pernikahan mereka pada Februari lalu, siap terbang ke Jepang. Lalu, benarkah perjalanan ini ditujukan untuk mewujudkan impian Vicky memiliki anak kembar? Aku mau ke Tokyo tanggal 18. Insya Allah, sana ada. Hadiah, kalau misalkan Angel Elgarnya perluasan rahim, aku hadiahin ke Tokyo. Ya, gak apa-apa, alhamdulillah. Kalau memang isi, kalau belum ya dia mau kembar. Saya justru berdoa cepat-cepat isi, karena kan saya gak ada keturunan kembar ya. Kalau kembar kan pastinya harus ada keturunan. Kalau memang belum hamil, nanti dia mau program. Meninggalkan polemik Angel Elgar, Vicky Prasetyo versus Farhad Abbas, dua bintang film Teman Tapi Menikah, Adipati Dolken dan Vanessa Priscila, sukses menghipnotis penonton mereka lewat peran Dito dan Ayudhya. Bagi Adipati sendiri, perannya sebagai Dito menghadirkan kesulitan tersendiri. Selain proses syutingnya, juga disaksikan langsung oleh Dito sendiri, Adipati juga harus mendalami karakter Dito yang cuek, aktif, dan jago main perkusi. Dito yang asli itu orangnya petakilan banget. Dia itu kayak orang gila sebenernya, kayak orang cuek banget. Dia itu bisa tiba-tiba joget-joget lah, tiba-tiba mukanya berubah-berubah mimiknya. Terus orangnya itu asik banget, fun banget si Dito ini. Prosesnya adalah gimana caranya gue bisa bikin orang itu percaya kalau gue bisa memenangkan Dito itu sih. Untuk menjadi sama banget sama tokoh aslinya sedikit gak mungkin ya, karena emang dari bentuk fisiknya pun udah beda gitu. Paling yang bisa disamain adalah pola pikirnya. Apa sih yang Dito pikirin, apa sih yang Dito goalsnya Dito itu apa sebenernya gitu. Dan perasaannya dia di saat situasi seperti ini seperti apa. Tak hanya Adipati, tantangan serupa juga dirasakan Vanessa saat harus menjilmah menjadi Ayu dia dalam sorotan kamera. Dan kesuksesan Vanessa juga menyisakan rasa bangga bagi kakaknya Sisi Priscila yang telah lebih dulu terjun ke dunia acting. Dan Ayu ini menurut aku dia karakternya aksi banget, terus fun banget, anaknya happy banget. Tapi cuek dan tomboy, saking cueknya dia gak peka sama sahabatnya yang suka sama dia. Ya maksudnya aku baca bukunya, terus abis itu banyak ngobrol intens sama Kak Ayu dianya langsung. Karena aku bersyukur banget Kak Ayu ini juga dari novel ini ada sosok aslinya. Jadi aku bisa tahu banyak ngobrol dia gimana. Sebagai kakak saya bangga banget adik saya bisa memerankan Ayu. Gak kebayang sih maksudnya ceritanya akan seperti apa, TTM ini. Karena buat saya tuh silly banget kalau misalnya harus banget tahuin itu kayak apa. You have to call me Dito Perkusen. Kau tuh! Mungkin bukan emang itu tujuan utama lo ya, tebar persona buat dapetin cewek ya kan? Saya kan juga harus milih-milih, Kak. Emangnya gak capek kayak gini terus. Ya Pak, lo kali 12 tahun kembali sama gue. Ini serius, gue kira lo kesambet. Gelang acara nonton bareng dengan pecinta film di Tangerang. Seperti apa keseruan saat Panji Pragiwaksono dan bintang film partikelir lainnya hadir di gedung bioskop hingga berfoto bersama para penggemar mereka. Sesaat lagi hanya di hotshot. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax